Pemirsa per hari ini Jalan Layang Nontol Tanjung Barat dan Lenteng Agung Jakarta Selatan memasuki fase uji coba. Para pengendara dapat melintas di dua jalan layang tersebut hingga 2 Februari 2021. Dan kita segera bergabung dengan Lineke Utsiki di sana. Lineke, selamat siang. Apakah dalam masa uji coba ini sudah terlihat efektivitas jalan layang dalam memecah kemacetan? Untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di perlintasan kereta api Tanjung Barat maupun Lenteng Agung hingga dengan saat ini memang belum dapat diukur seberapa jauh efektifnya. Kedua jalan layang ini mengingat hari ini merupakan hari Minggu di mana aktivitas tidak terlalu padat berbeda dengan hari kerja ataupun pada saat jam kerja berlangsung. Sementara itu ketika kita berbicara mengenai fungsi ataupun tujuan lain dari pembangunan flyover ini adalah untuk minimalisir kecelakaan lalu lintas inilah yang kemudian menjadi perhatian kami. Karena berdasarkan pantauan kami sangat minim sekali sosialisasi dan juga papan informasi berkaitan dengan operasional ataupun sudah dapat digunakannya jalan layang nontol ini oleh publik. Sehingga tak heran tadi cukup banyak pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat yang kemudian berhenti secara mendadak memperlambat laju kendaraannya di tengah jalan ataupun di persimpangan antara jalur yang menuju ke atas ataupun menggunakan jalur bawah sehingga ini tentunya sangat membahayakan bagi pengguna jalan maupun pengendara motor lainnya. Kemudian ditambah lagi dengan kesadaran dan juga ketertiban dari para pengendara roda bermotor ke roda dua ini yang kemudian terbilang sangat rendah karena kami memantau cukup banyak mereka yang sudah menggunakan jalan layang maupun jalur bawah ini kemudian memutar arah ataupun melawan arah secara mendadak. Sehingga ini kemudian yang menjadi perhatian kami bagaimana kemudian petugas seharusnya menempatkan trafik kon ataupun pembatas bentor di antara persimpangan jalan layang nontol maupun jalur bawah di jalan lenteng agung raya. Berkaitan dengan progres pembangunan dari jalan layang pantauan kami ini belum rampung 100% karena usai dari fase uji coba selama tiga hari ini masih akan ada fase evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga instansi terkait untuk melihat kira-kira perbaikan-perbaikan mana saja yang kemudian perlu dilakukan untuk menyempurnakan demi kenyamanan dan juga keamanan para penggandara. Berkaitan dengan fase uji coba memang untuk jalan layang nontol Tanjung Barat dan juga lenteng agung ini dapat digunakan oleh publik selama tiga hari ke depan hingga nanti pada tanggal 2 Februari mendatang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai skema waktu ataupun jam operasional adalah khusus untuk hari ini jam operasionalnya dari pukul 8 pagi hingga dengan 9 malam sementara esok 1 Februari hingga dengan 2 Februari dimulai dari pukul 6 pagi hingga dengan pukul 9 malam. Tentunya terus diharapkan bagi para pengguna jalan untuk dapat mematuhi aturan lalu lintas dan juga mematuhi marka ataupun rambu-rambu jalan yang ada sehingga dapat melanjutkan aktivitas dengan aman dan juga selamat sampai di tujuan. Kembali ke Nawa. Baik, terima kasih Lirika Uciki atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.